selamat menikmati ulil bahjati wal rasyad itu kenapa padahal nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama dari semua makhluk bukan hamba-hamba bukan hamba-hamba saja hamba itu para jin dan manusia malekat padahal bukan hanya mereka bertiga tapi banyak maka jawabannya ialah ialah bahwa musnib pengarang kitab ini membatasi pada hamba-hamba saja karena karena ingin saja sebab dari awal pakai pakai dal semua ibad rasyad jadi abdulil ibad begitu karena saja harus secuai kalau dal semua mim semua dan seterusnya dan di samping itu di samping itu di samping itu otomatis kalau rasulullah itu diutamakan daripada hamba-hamba maka otomatis Allah juga diutamakan dari selain hamba pepohonan dan daunan langit karena karena hamba itu lebih utama daripada yang bukan hamba ketika rasulullah lebih utama daripada yang lebih utama yaitu hamba maka otomatis rasulullah itu lebih utama daripada yang di bawahnya yang benda-benda itu bil-aula lebih-lebih bil-aula itu lebih-lebih dengan yang lebih utama saja rasulullah diatasnya apalagi yang bukan lebih utama begitu maksudnya itu pengarang pakai Allah kenapa ialah untuk membantah aliran-aliran syiah yang punya mengklaim yang merasa meyakini bahwa ada hadis yang memberi pengertian bahwa tidak boleh bahwa tidak boleh memisah antara rasulullah dengan keluarga itu pakai ala Allah Muhammad tidak boleh kata syiah harus Allah Muhammad wa ali Muhammad bunyi hadis versi mereka adalah latafsilu baini baina ali bi'ala janganlah engkau pisah antara saya dengan keluarga saya dengan pakai Allah wa magzubun hadis itu adalah hadis palsu hadis perhatian bahwa anugrah yang sampai pada Nabi Muhammad itu lebih agung daripada anugrah daripada nikmat yang sampai kepada keluarga Nabi Muhammad s.a.w. waslu'alin awalun kejamalin alun itu asalnya adalah awalun awalnya seperti jamalun awalun bidalili terserir ala wailin buktinya kok bukan ahalun kok awalun buktinya ialah ketika diterserir alun itu menjadi wailun bukan uhailun wakila ahalun ahlun bidalili terserir ala uhailin ada yang berpendapat bahwa asal daripada alun itu adalah ahlun kemudian buktinya bahwa asal alun itu adalah ahlun ialah ketika diterserir alun itu menjadi uhailun bukan wailun wadilil awal awdahu minaddalili litsani liimkan nilbah sifihi bittimali anna huailan terserir ahlin la alin dalil daripada pendapat pertama bahwa alun itu asalnya adalah awalun itu lebih jelas dalilnya daripada dalilnya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa alun itu asalnya ahlun kenapa karena di dalil kedua itu ada kemungkinan masih harus dibicarakan harus didiskuskan didiskuskan dibahasih apa diskusinya yaitu bittimali an uhailan ada kemungkinan uhailan itu adalah taswirnya ahlun bukan taswirnya alun sekalipun sekalipun ada salah satu ulama sebagai ulama mengatakan menjawab bahwa husnudun husnudun kepada ulama ulama yang mengutip asal usul daripada alun itu adalah menolak kemungkinan itu kemungkinan bahwa ahlun itu asalnya adalah ahlun kata-kata alun itu tidak boleh diidofahkan kecuali kepada orang yang mulia mulia pada hakikatnya atau secara fisik saja secara luaran saja mulia walaupun hakikatnya tidak mulia yang penting orang mulia yang pertama yaitu diidofahkan pada orang mulia seperti kita mengatakan keluarga nabi muhammad itu nabi muhammad kan orang mulia yang kedua itu mulia secara fisik saja secara lahir saja adalah keluarga Fir'aun kok alu kepada Fir'aun padahal Fir'aun itu orang jahat orang orang jahat ialah karena secara fisik Fir'aun itu menurut orang awam adalah orang mulia kata-kata alun itu adalah isim jama artinya orangnya banyak tapi tidak punya bentuk mufrot mufrotnya alun para keluarga alun itu para keluarga bukan satu keluarga para keluarga itu namanya jama tapi tidak punya mufrot dari lafad alun mufrotnya apa tidak ada wal muraduh bihi banu hashim mu'min wa bin hashim wa bin al muttalib yang dimaksud keluarga nabi adalah suku hashim dan suku muttalib yang mu'min mu'min juga yang perempuan perempuan yang penting mereka adalah suku hashim suku muttalib adapun anak-anaknya orang perempuan putri-putri itu tidak masuk di keluarga itu ibnul binti itu tidak masuk keluarga harus ibnul ibni atau bintul ibni ada yang berbat bahwa aluh itu adalah artanya adalah setiap orang mu'min yang bertakwa setiap mu'min yang bertakwa wakila ummatul ijabati aiman aman nabihi wajabahu sallallahu alaih sallam ada yang berpendapat bahwa makna daripada alun itu adalah ummat ijabah ummat yang memenuhi panggilan ajakan nabi artinya orang yang beriman pada nabi muhammad sallallahu sallam dan memenuhi ajakan nabi muhammad sallam walaupun bukan dalib hatha waktarahu jam'ul mahamah abadzul muhaqqikin awal ladzi khtarahu wallah alam ya